Intro Di tengah pandemi virus corona atau covid-19 yang menuntut semua pihak untuk melakukan physical distancing sebagaimana imbauan pemerintah pesat hingga daerah berdampak terhadap para pekerja informal seperti tukang ojek. Salah satu ojek yang biasa mengkal di Jalan Bakti Simpang Jaksa dan juga Simpang Lokalisasi Kepengguluhan Panipahan, Kecamatan Pasilimu, Kapas Keubatan Nukan Hiliriau, Kamis 16 April 2020, beberapa tukang ojek sempat mendatangi rumah kediaman reporter Palapati Pinyus, Jalan Banteng Muda, Kelurahan Panipahan Kota. Mereka menyatakan dirinya terpaksa tetap bekerja meski kita tahu bahwa panipahan belum termasuk zona merah. Namun wilayah perbatasan merupakan salah satu wilayah yang ditandai zona merah dalam kasus penyebaran virus corona seperti Provinsi Sumatera Utara. Beberapa tukang ojek menambahkan bahwa selama beberapa bulan terakhir ini sumber penghasilan yang diperoleh dari ojek tersebut cukup minim dan kita memiliki tanggung jawab anak dan istri yang harus dinafkahi setiap harinya. Oleh karena itu, dirinya tetap menarik meski virus corona mengancam. Memang betul Pak, sejama terdampaknya COVID-19 ini Pak, RBT ataupun ojek panipahan kecamatan pasir lima kapas sangatlah melosot. Mau mencapai 80% Pak, kalau penghasilan. Kalau sebelum dampak COVID-19 ini Pak, tengah hari lumayan juga lah Pak, mencapai 70-80 ribu. Setelah terdampaknya COVID-19 ini Pak, mencari 20 ribu pun satu hari Pak ya Pak. Itulah dampak COVID-19 ini sangat kali parah Pak. Terutama bagian pelabuhan, biasanya penumpang sewa banyak. Sekarang nggak ada. Dari darat begitu juga Pak, nggak ada. Biasa malam ada juga yang manggil-manggil kan, sekarang nggak ada. Jam 8 malam udah sunyi lah Pak, kalau panipah nih Pak. Harapan kami sebagai tuang ojek panipahan kecamatan pasir lima kapas, mengharap kepada pemerintah, terutama kandung bapak-bapak Bupati Rokanilir, maunya ingin memperhatikan kami dan mohonlah bantuannya supaya kami bisa berjalan dengan lancar bagaimana biasanya penghasilan kami dengan terlalu kurang ini Pak? Oh iya, permasalahan COVID-19 ini jauh menurun dalam penghasilan, nampak-dampaknya jauh betul. Biasa untuk pencarian satu hari-hari bisa mencukupi lah. Tapi kalau sekarang, boleh nampak Bapak lihat seperti ini, semua menganggur Pak. Kemudian kalau untuk satu hari ini Pak, sudah ada mendapatkan apa belum Pak? Kalau untuk satu hari ini dari jam manam tadi keluar sampai sekarang belum ada Pak. Belum ada. Kalau malam Pak, kalau saya jarang, tapi kalau kawan-kawan sering kan, tapi kalau dengar informasi dari kawan ini, permasalahan kalau malam, waktunya kan coba sampai jam 9. Jam 9 malam, kadang-kadang nggak ada juga Pak. Artinya saat ini penghasilan OJK jauh sekali menurun Pak ya? Jauh menurun, mungkin berkemungkinan 30% Pak. Itulah alasan mereka mendatangi rumah kediaman reporter Palapati Pinyus. Meskipun beberapa pekan terakhir pendapatannya menurun drastis akibat sepinya orderan. Tetapi mereka tetap semangat untuk mencari nafkah bagi anak istri. Mustar Manurung mengabarkan dari Kecambatan Paslimu, Okapas, Keupatan Okaniliriau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!